hai oke jumpa lagi bersama gua Faisal Demulakbar di Tengelakbar ID Oke pada video kali ini gua bakal selagi kalian yaitu loading screen freefire biasa versi 1.80.7 dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini bisa kalian lihat sendiri tadi di bagian loading screen yaitu tema sesuai rekasan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari Fosuna ya guys oke disini untuk kalian yang mau download file loading screennya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini untuk file nya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website mediafire agar kalian bisa melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys oke disini banyak dari kalian yang nanyain bang akun yang utama kemana kok gak pernah dipake nah pada saat ini sudah gua pake ini dia yaitu gak kesuspen ya guys banyak dari kalian yang ngira bahwa akun ini telah kesuspen tapi untuk akun ini aman 100% oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cara upload video terbaru seputar info-info yang menarik game oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pasangan loading screen freefire biasanya oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara pasangan loading screen freefire biasa versi 1.80.7 dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai request kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari ivo sunnah ya guys nah ini tema yang sesuai kalian request lah tentunya di video sebelumnya yaitu banyak dari kalian yang request tentang tema ini oke disini untuk kalian yang mau download file loading screen nya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini untuk file nya berada di paling atas dan di websitenya kita menggunakan website mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys oke disini untuk aplikasi yang dilakukan sebagai media pengekstarkan file dan juga perpindahan file kita menggunakan aplikasi zarchiver jadi disini untuk kalian yang mau download aplikasi nya silahkan kalian download saja di playstore secara gratis untuk ukuran dari aplikasi zarchiver ini sekitar 4 sampai 10 mbaan jadi tidak terlalu besar untuk ukurannya ya sesuai fungsinya lah oke disini untuk kalian yang sudah melakukan download semua file nya atau bahan-bahannya langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi zarchiver oke setelah kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen nya nah biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download ke dalam folder ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website mediafire di Google Chrome dan disini punya gue dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten freefire biasa jadi untuk folder ini sudah di khususkan untuk konten oke disini untuk punya kalian yaitu bagian file loading screen nya silahkan kalian cari aja di bagian folder download jadi dia di bagian folder ini sudah pasti masuk ke dalam folder download karena kalian juga mendownloadnya melalui website mediafire oke disini untuk nama file dari loading screen nya yaitu loading screen freefire biasa atau efek biasa tema evo suna oke tema evo suna untuk ukurannya seri dari file nya yaitu 1,54 MB jadi untuk kita bulatkan yaitu ke 1 MB aja atau ke 2 MB lah jika kita bulatkan untuk ukuran file nya yaitu 2 MB lah 1,54 ini oke disini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini silahkan untuk kalian yaitu harus melakukan pengekstrakan file terlebih dahulu nah untuk cara melakukan pengekstrakan file disini sangat gampang sekali cukup kalian klik saja file nya 1 kali lalu kalian ekstrak disini nah disini disuruh memasukkan password untuk password nya yaitu una ya guys seperti ini untuk password nya huruf besar semua silahkan kalian perhatikan oke setelah kalian berhasil memasukkan password kalian klik ok di bagian tengah dan otomatis ada folder tambahan di bagian atas yaitu folder hasil ekstrak itu folder loading screen yang seperti biasa tmifosuna namanya sama aja cuma bedanya ini yang berupa folder ini yang berupa dokumen oke silahkan kalian buka yang bagian folder hasil ekstrak di bagian paling atas dan setelah kalian buka ternyata ada 3 file yang pertama file config atau penghapus loading screen bawaan dan tuh yang kedua yaitu file UI atau file loading screen dan juga background lobby dan tuh yang ketiga yaitu file info ya guys oke disini gue contohkan tuh cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu ini dia tuh file info silahkan kalian tekan lama seperti ini lalu kalian salin setelah itu kalian masuk ke bagian atas ke bagian loading screen yang ada garis sejauhnya ini dia lalu kalian ke memori perangkat setelah itu kalian masuk ke dalam folder android di bagian paling atas ke folder data cari yang namanya com.dds.freefire.th ke folder files folder content chats folder kumpul sari dan folder android oke untuk file info kita taruh di bagian sini kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file klik ganti nah untuk kalian yang tidak bisa login setelah kalian berhasil pasangkan semuanya ya disini kalian tinggal hapus saja yang bagian file info kalian tekan lama lalu kalian hapus oke disini kita kembali ke file yang sudah kita download untuk memasangkan yang bagian file config dan juga file UI cara pasangnya sama aja cukup kalian klik centang 2 di bagian atas jika tidak ada kalian klik titik 3 di pojok kanan atas klik centang 2 klik kedua file tersebut yaitu file config dan file UI sampai berwarna hijau seperti ini lalu kalian tekan lama dan salin masuk ke bagian atas lagi dan ke memory perangkat ke folder android ke folder data cari yang namanya comdds freefireth ke folder files folder content chats folder kumpul sari dan folder android ke gameset bundle oke untuk kedua file tersebut kita taruh di bagian sini kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file klik ganti oke disini setelah kita berhasil memindahkan semua file nya langsung saja kita buka game freefire biasanya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen nya oke disini untuk game freefire biasanya sebelah kita buka dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys disini kita masih loading kita tunggu aja dan setelah berhasil terpasang tampilannya akan seperti ini yaitu untuk gambarnya lumayan HD ya guys tapi masih berupa gambar tidak bisa berupa video karena ketidak cocokan untuk file nya yaitu masih berupa file png tidak berupa MP4 untuk freefire biasa ini oke untuk animasi yang digunakan masih menggunakan animasi kotak-kotak berjatuhan tentunya ya guys animasi yang ada di freefire biasa lah untuk loading screen oke disini kita akan mencoba untuk login ke background lobby terlebih dahulu oke untuk bagian lobby seperti ini yaitu standar tidak bisa kita ubah oke mungkin segitu aja video kali ini semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tidak tahu apa yang kalian tahu oke see you next video selamat menikmati